Bagaimana suasana terkini di Gaza? Masihkah serangan udara Israel memobardir wilayah Gaza? Untuk mengetahui hal tersebut, kami sudah terhubung dengan warga negara Indonesia. Tepatnya juga relawan, mersi di Gaza, Palestina. Fikri Roviul Haq. Kita langsung sapa Mas Fikri. Selamat pagi waktu Indonesia. Bagaimana situasi terkini di Gaza, Mas Fikri? Apakah hingga saat ini dari yang Anda rasakan di sana serangan udara masih terus terjadi? Ya, selamat pagi di hari Mbak Esa dan Mas Iqbal. Memang sampai detik ini juga serangan udara dari pesawat tempur Israel ataupun dari drone pesawat tanpa awak milik Israel masih terus mengudara di langit-langit Gaza dan mereka juga masih aktif menyerang jalur Gaza. Ketika saya juga tadi beristirahat juga sempat terbangun beberapa kali karena akibat tentuman bom yang begitu keras. Ya, Eva ini kalau saya lihat di Gaza sendiri saat ini masih pukul 4 pagi ya atau berbeda 4 jam. 3.7 ya? 4.3.7 betul. Dan tadi Mas Fikri juga menyatakan bahwa pada saat beristirahat mendengar suara serangan udara masih terus terjadi hingga saat ini. Iya, serangan udara masif sekali. Iqbal dan juga pemirsa. Di sana kita bisa saksikan ya teknologi Iron Dome Israel dan juga roket Hamas itu juga dilancarkan sehingga serangan-serangan udara juga saling serang nih. Dan belum berhenti sampai sekarang. Betul. Yang paling dikhawatirkan. Sampai sekarang korbannya ya, Eva ya. Ini terutama dari warga sipil terus berjatuhan hingga saat ini. Kita akan kembali Sapa, Mas Fikri. Mas Fikri, sudahkah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Ya, mas. Baik, tadi Anda sampaikan bahwa serangan udara masih terus terjadi ya hingga saat ini di Gaza. Selain serangan udara, adakah serangan lain yang juga terus dilancarkan? Ya, memang pihak Israel juga bukan hanya sekedar mengerahkan dari serangan udara. Melainkan mereka juga menyerang melalui darat, melalui teng-teng bajanya di perbatasan timur Gaza. Oke, seberapa masih, Mas? Kalau dari pantauan Anda di sana? Ya, sampai saat ini memang mereka itu sangat aktif ataupun sangat masih benar. Sampai tadi barusan saya jelas masih benar bentungan-bentungan bom yang diluncurkan. Dan suara dia itu benar-benar sangat jelas. Ya tempur lalu lalang di langitnya Sota Gajah. Yang ditargetkan apa, Mas? Sampai saat ini memang kita menargetkan 800 target hamas. Tapi mereka sebenarnya menargetkan masjid bangunan-bangunan pasirat umum seperti sekolah-bangunan dan juga masjid dan juga rumah-rumah warga sipil. Bahkan rumah sakit Indonesia di Gaza juga terdampak ya, Mas Fikri? Ya, betul. Pada hari 1, Oktober di mana peperangan dimulai. Ketika itu memang kita, Pak, ketika WNI sedang berada di wilayah rumah sakit Indonesia, tepatnya di Nispa Dr. D.C. Rizal yang masih sampingan dengan rumah sakit Indonesia, saat itu drone milik Israel menargetkan satu mobil operasional milik Mersi Indonesia dan menewaskan satu pekerja Mersi lokal saat itu. Dan Alhamdulillah, WNI sisa-alhamdulillah semuanya aman. Dan saat itu kita langsung diarahkan oleh Biasa Keamanan Rumah Sakit Indonesia untuk mengungsi dan salah satu teman kita di Gaza, 15 milik dari rumah sakit Indonesia. Namun yang terjadi adalah ketika kita mengungsi di sana sama saja. Ketika kita mengungsi, ketika kita bersihkan di sana, suara dentuman bom keras pun sangat terjadi. Artinya di sini sudah memang sudah tidak ada dan di Gaza pun memang seluruhnya dibombardir oleh pihak Israel. Dan Alhamdulillah ketika kita sudah pulang dari Mersi untuk kebalik, untuk melihat situasi terkini di rumah sakit Indonesia, saat itu kita di jalan pun sudah melihat seluruh warga sudah mengungsi, membawa kasurnya, membawa anak-anak yang membawa istrinya, membawa saudara-saudaranya untuk mengungsi. Dan memang mereka mengungsi ke sekolahan-sekolahan milik PBB. Namun berita yang sampai saat ini saya dapatkan, pihak Israel juga memang sudah melanggar peraturan intramasional, mereka menargetkan kasus umum dan yang saya dengar adalah ada salah satu sekolahan milik PBB yang dihancurkan pula oleh mereka, di mana pengungsi-pengungsi itu pun sedang berada di sana. Dan berita yang terabit ke hari Senin jam 12 waktu, saat itu mereka menargetkan pasar Peransi yang ada di, yang tidak jauh dari rumah sakit Indonesia, dan kurang lebih mereka membuat 50 korban luka-luka ataupun yang meninggal. Dan langsung semuanya dikelarikan ke rumah sakit Indonesia. Sampai saat ini memang jumlah korban yang tercatat dari Kementerian Kesehatan Palestina, mencapai 506 korban. Berarti sampai saat ini Gaza masih dibombardir, korban terus berjatuhan. Saya ingin tahu mas, bagaimana rasanya hidup di sana mas? Di tengah perang, seperti sambungan telepon, listrik, air, seperti apa? Hidup di tengah perang di Gaza? Ya, karena situasi yang kurang kondisi seperti ini, kita harus juga menghemat bahan pokok makanan, seperti memang kita juga bahan untuk WNI kita juga sudah menipis. Karena memang ketika kita ingin belanja juga harus benar-benar berani, dan itu juga benar-benar mengambil resiko. Mengapa? Karena di proses pransi itu kita biasa belanja di sana. Sehingga kita ingin belanja, kita juga memang harus benar-benar mempresarkan mental. Artinya ketika kita sudah keluar dari rumah, artinya kita sudah memang harus berani untuk meninggal. Karena perang Israel ini sangat benar-benar random sekali. Dia menargetkan target-targetnya, dan aliran risiko pun juga mati di luar masyarakat. Baik, terima kasih Mas Fikri Rofiul Haq, salah satu WNI yang juga merupakan relawan. Di sana terima kasih, tetap jaga keselamatan Anda Mas Fikri, karena ada 10 total WNI di Gaza, data resmi dari Gemanlu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.